Kita awal informasi pertama dari Kota Malang, saudara bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, puluhan mahasiswa di Kota Malang melakukan aksi unjuk rasa. Aksi dilakukan dengan memblokade perempatan Jalan Basuki Rahmat. Hal ini sempat membuat kemacetan arus lalu lintas. Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Malang bergerak ini dilakukan pada Senin sore. Puluhan masa ini berorasi dan memblokade Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di perempatan Raja Bali. Arus lalu lintas sempat tersendat dan macet akibat aksi dari mahasiswa ini. Aksi dilakukan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mahasiswa ingin menyuarakan kondisi Indonesia saat ini. Beberapa tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa, salah satunya adalah menolak rancangan Undang-Undang KUHP, RUU Pertanahan, dan revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Itu pada aspek yang terbaru, khususnya di rentan waktu pertengahan bulan di periode 2019 ini, yalah rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, yang mana kemudian revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003, yang awalnya pun Undang-Undang tersebut tidak sama sekali berpihak kepada kelas guru atau pekerjaannya sendiri, yang kemudian ditawarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan untuk kemudian direvisi. Nah, itu memberatkan beberapa aspek, terutama pada aspek pengupahan. Yang mana kita ketahui, pada tahun 2015 muncul paket kebijakan baru, yaitu PP nomor 78, yaitu tentang pengupahan, ditambah lagi dengan rancangan Undang-Undang untuk revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Nah, yang mana hal tersebut sangat-sangat tidak manusiawi kita rasa. Selain hal itu, masa aksi juga menuntut pihak kepolisian membebaskan aktivis yang ditahan. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur